Intro Shalom sahabat kepada apa kabar hari ini? Kiranya saudara-saudari semua terus semangat dan sukacita mengikuti gerakan baca-dengar Alkitab atau Kibadah. Kita yakin ada kekuatan dan kuasa yang besar dalam firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan pembacaan Inzil Yohanes pasal 8 dan pasal 9. Pasal 8 menceritakan kisah yang terkenal yaitu tentang perempuan yang kedapatan berbuat sinah. Menurut hukum Musa, perempuan yang tertangkap berbuat sinah harus dilempari dengan batu. Dalam hal ini, orang-orang menempatkan Tuhan Yesus ke dalam situasi yang sulit. Mereka segera membawa perempuan yang tertangkap berbuat sinah itu kehadapannya dan bertanya. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Saat itu Yesus tidak menjawab. Namun menulis di tanah, ditafsirkan menulis 10 hukum Tuhan. Kemudian berkata, Barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa. Tidaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu, orang-orang yang tadinya sudah memegang batu pun pergi satu persatu. Karena mereka semua telah berbuat dosa. Saat melihat hanya perempuan itu tinggal sendirian, Yesus menyuruhnya pergi dan berpesan kepadanya agar jangan berbuat dosa lagi serta memulai hidup baru dengan cara ala. Jika kita bayangkan betapa bersyukurnya perempuan itu hidup dalam kemerdekaan sejati. Kemudian perempuan ini pergi ke kaki salib Yesus. Dan betapa terkejutnya perempuan itu saat melihat Yesus ditelanjangi dan digantung di kayu salib. Karena itu adalah hal yang ia juga alami beberapa waktu lalu. Ya, Yesus tidak pernah menutup mata tentang dosa manusia. Melalui hal ini, kita bisa mengetahui dengan pasti bahwa Yesus menanggung dosa kita yang hina ini. Kemudian Yesus berkata, Akulah terang dan mengajarkan kepada kita bahwa ia datang untuk menerangi dunia yang gelap ini. Di paruh akhir pasal 8, ada ayat yang begitu menyentuh yaitu saat Yesus berjanji untuk memerdekakan kita dengan berkata, Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Banyak orang yang mengira percaya kepada Yesus berarti terkekang. Namun sebenarnya, percaya kepada Yesus bukanlah kekangan, Melainkan kemerdekaan sejati. Yesus membukakan mata dan hati kita, Serta melakukan bagi kita hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Bagaimana mungkin disebut sebagai kekangan? Bukankah justru ini adalah kemerdekaan yang sejati? Pasal 9, saat melihat orang yang buta sejak lahir, Murid-murid bertanya pada Yesus, Siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Tuhan Yesus pun mengartikannya berbeda dengan prasangka yang umumnya diberikan Terhadap orang cacat pada masa itu. Yesus menjawab, Bukan dia, bukan juga orang tuanya, Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Melalui bagian ini dinyatakan bahwa ketidaknyamanan atau bahkan ketidaksempurnaan yang terjadi, Pada diri kita bisa dimaksudkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dengan berbekal seluruh latar belakang ini, Saya yakin kita bisa mendapatkan banyak berkat saat membaca pasal 8 dan 9. Sekarang mari kita baca kitab Yohanes pasal 8 sampai 9 bersama-sama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa? Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, Pergilah mereka seorang demi seorang, Mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, dimanakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, Katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, Namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu, Dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu, Dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, Maka penghakimanku itu benar, Sebab aku tidak seorang diri, Tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis, Bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, Dan juga Bapak yang mengutus aku, Bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Dimanakah Bapakmu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku, Tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, Kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, Waktu ia mengajar di dalam baik Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, Karena saatnya belum tiba. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi, Dan kamu akan mencari aku, Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ketempat aku pergi, Tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, Ketempat aku pergi, Tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, Bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya, Bahwa akulah dia, Kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, Siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, Itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapak. Maka kata Yesus, Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, Barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal Sebagaimana diajarkan Bapak kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, Banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Jikalau kamu tetap dalam firmanku, Kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, Kami adalah keturunan Abraham, Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, Kamu akan merdeka, Kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Setiap orang yang berbuat dosa, Adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, Kamu pun benar-benar berdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapak, Itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapak kami ialah Abraham, Kata Yesus kepada mereka, Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, Tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan, Ialah berusaha membunuh aku. Aku, Seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, Yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri. Jawab mereka, Kami tidak dilahirkan dari sinah. Bapak kami satu, Yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, Jikalau Allah adalah Bapamu, Kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, Melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi Bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, Ia berkata atas kehendaknya sendiri, Sebab ia adalah pendusta, Dan Bapak segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, Kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, Mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, Ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, Karena kamu tidak berasal dari Allah. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, Bukankah benar kalau kami katakan bahwa Engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, Aku tidak kerasukan setan, Tetapi aku menghormati Bapakku, Dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, Ada satu yang mencarinya, Dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Barang siapa menuruti firmanku, Ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya, Kata orang-orang Yahudi kepadanya. Sekarang kami tahu, Bahwa engkau kerasukan setan, Sebab Abraham telah mati, Dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, Barang siapa menuruti firmanku, Ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kita Abraham, Yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, Maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, Padahal kamu tidak mengenal dia, Tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, Aku tidak mengenal dia, Maka aku adalah pendusta, Sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, Dan aku menuruti firmannya. Abraham, Bapamu bersuka cita, Bahwa ia akan melihat hariku, Dan ia telah melihatnya, Dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, Umurmu belum sampai lima puluh tahun, Dan engkau telah melihat Abraham, Kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu, Untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang, Dan meninggalkan baik Allah. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta, Sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Tapi, Siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, Bukan dia, Dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah, Harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku, Selama masih siang. Akan datang malam, Dimana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, Akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah, Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, Dan berkata kepadanya, Pergilah, Basuhlah dirimu dalam kolam siloam. Siloam artinya, Yang diutus. Maka pergilah orang itu, Ia membasuh dirinya, Lalu kembali dengan matanya, Sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya, Dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis, Berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, Benar, Dialah ini. Ada pula yang berkata, Bukan, Tetapi, Dia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, Benar, Akulah itu. Kata mereka kepadanya, Bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, Mengoleskannya pada mataku, Dan berkata kepadaku, Pergilah ke siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, Dan setelah aku membasuh diriku, Aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, Dimanakah dia? Jawabnya, Aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekan mata orang itu adalah hari sabat. Karena itu, orang-orang farisi pun bertanya kepadanya, Bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, Lalu aku membasuh diriku, Dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, Sebab ia tidak memelihara hari sabat. Sebagian pula berkata, Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat musisat yang demikian? Maka timbulah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, Dan engkau, Apakah katamu tentang dia, Karena ia telah memelihkan matamu? Jawabnya, Ia adalah seorang lagi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami, Dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelihkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian, Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias, Akan dikucilkan. Itulah sebabnya, maka orang tuanya berkata, Ia telah dewasa. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu, Dan berkata kepadanya, Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, Yaitu bahwa aku tadinya buta, Dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelihkan matamu? Jawabnya, Telah kukatakan kepadamu, Dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu tidak mendengarkannya lagi? Barangkali, Kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek, Mereka berkata kepadanya, Engkau murid orang itu, Tapi kami murid-murid Musa. Kami tahu, Bahwa Allah telah berfirman kepada Musa. Tetapi tentang dia itu, Kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, Aneh juga, Bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, Sedangkan ia telah memelihkan mataku. Kita tahu, Bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, Melainkan orang-orang yang salah dan yang melakukan kendaknya. Dari dahulu sampai sekarang, Tidak pernah terdengar, Bahwa ada orang yang memelihkan mata, Orang yang lahir putah. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, Dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, Siapakah dia Tuhan, Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, Tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, Aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, Supaya barang siapa yang tidak melihat, Dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, Menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang farisi yang berada di situ. Dan mereka berkata kepadanya, Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, Kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, Maka tetaplah dosamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.